seperti ini model rumah Sinom atau Limasan banyak penderan ya kayunya banyak kayu bakar itu depan ada sumur kalau sendang biasanya ada sumurnya ya seperti ini itu ada rumah biasanya kalau sederhana bumi di sore hari sangat penting hanya ada suara burung-burung ya sangat cocok untuk menghabiskan masa tua di sini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sedulurku semua kembali lagi di channel Sobondiso Blura ya channel kebanggaan kita semua nah sore ini saya lagi berada di desa Mbradak Kecamatan Ngawan Kabupaten Blura Jawa Tengah mau mengajak teman-teman sore ini keliling desaan kembali melihat suasana desa model rumah-rumah di Jawa seperti apa ya di desa Mbradak di depan ini ada kenteng-kenteng itu itu sendang desa Mbradak kita mencoba mendekat ke sana nanti kita baru jalan-jalan lusuhan desa ya ada rumah sendiri di sana ya itu depan ada sumur kalau sendang biasanya ada sumurnya ya seperti ini itu ada rumah biasanya kalau sederhana bumi di dalam rumah itu dipersiapkan untuk hajatan ya seperti ini suasana sore hari sangat mending sekali ya ada jan karena ini pukul jam tiga lebih sedikit dan hasar ya nanti kita setelah ini hasar daerah sini di sini banyak pohon jati pohon khas kota Blura ya seperti ini sangat banyak kita mencoba melihat suasana desa perumahannya sana ada rumah itu juga ada rumah ya seperti ini ini jalur jalan menuju ke desaannya rumah-rumahnya ya kita nanti beli suan juga melihat aktivitas warga desa Mbradak dan nanti kita bersilaturahmi secara virtual seperti ini ya banyak pekarangan-pekarangan warga dimanfaatkan untuk menanam tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat kalau di depan ini tebu lano ya tebu masih kecil masih muda ya itu juga ada jalan itu kuning-kuning juga rumah warga ya rumahnya masih banyak yang gang-gang seperti ini ya nggak rempet-rempet seperti itu seperti inilah suasana di perdesaan di sore hari sangat bening hanya ada suara burung-burung ya sangat cocok untuk menghabiskan masa tua di sini jadi hidup bisa lebih tenang dan lebih damai ya ini rumah warga tutup banyak karusore seperti ini rumah tutup dan banyak yang beraktifitas ke sawah ataupun di tegalan seperti ini model rumah sinom atau limasan itu ada kates mantap sudah matang semua ya ini ada pohon kates ya sangat mantap ini kates kalifornia ya 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 sangat sunyi dan damai hidup di desa seperti ini banyak penteran kayunya banyak kayu bakar selamat menikmati Hai diantara aku salah yeleng salah yeleng salah yeleng aja ini kalau ngomong aku ini aku lagi ini orang sulan rongga ini orang sulan rongga aku cilikkan orang yang bisa kecil aku yang bisa pulang ini konek kok aku cilikku udah aku cacilin debujuh malah bujuhnya konek jadi kayaknya kak payu-kutu ngarep bah eh ngarep 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 tinggi rumah mana buru rana suket itu sendang-geru kandang-geru sendang erono gembok aneh buat dulu mau aku aku bawa wang nah nujung ngarti sobarang aku ya aku keren banget nguriskan 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 tapi ngepaskan berarti gudin ngono kudisi ini juga mau cuteng kali buat anak-anak di tengah ngomong buat mata sing lorong kalau pagi orang masih di sana di saat mati 5 juta ini pun penyakit berlaku 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 , apa? ini berlaku berlaku ber insistenter di กashi berlaku jogu berlaku berlaku kalau di do kota mungkin tidak ada pohon-pohon buah seperti ini sangat jarang ya karena rumahnya pekarangan itu enggak ada rumah pada rempet semua biasanya sudah tidak ada kembuhan seperti ini yang menghijau ya untuk teman-teman yang mungkin kelahiran dari desa mradak semoga bisa melihat video ini ya dan bisa untuk bernostalgia bisa untuk tombok kangen kampung halamanya yang mungkin sudah lama merantau ataupun belum bisa pulang sudah menetap di kota ataupun sudah menetap di luar negeri semoga bisa untuk tombok kangen kampung halamanya bisa untuk bernostalgia setidaknya bisa untuk mengobati rasa rindu kampung halamanya